Memirsa puluhan anggota Mimiles justru mendesak Polda Jawa Timur membuka kembali aplikasi Mimiles meski Mimiles sudah dinyatakan sebagai investasi ilegal. Mereka bahkan mendeklarasikan penyelamatan Mimiles karena menganggap Mimiles sebagai aplikasi iklan. Polda Jawa Timur akan segera memanggil 13 artis lagi untuk diperiksa. Puluhan member Mimiles di Surabaya Jawa Timur, Rabu sore, mendesak Polda Jawa Timur membuka kembali aplikasi Mimiles. Meski Tim Reskrimsus Polda Jati menyatakan Mimiles adalah investasi ilegal, namun puluhan anggota ini bersikukuh diuntungkan oleh Mimiles. Bagi mereka, Mimiles merupakan aplikasi untuk mengiklankan produk-produk anggota. Mereka membeli slot iklan melalui sistem top-up. Dengan ditutupnya aplikasi ini, mereka mengaku tidak dapat mengiklankan produk yang mereka jual. Itu kalau apa yang selanjutnya, itu biar manajemen aja yang bicara. Saya selaku member cuma menyuarakan, inginnya Mimiles itu bangkit lagi. Entah dalam keadaan apapun, entah manajemen seperti apa, inginnya Mimiles bangkit lagi. Mimiles artinya aplikasinya hidup lagi gitu ya? Apa Pak? Aplikasinya hidup lagi gitu? Ya, ya pasti seperti itu. Harapan kita semua. Sementara itu proses hukum kasus investasi ilegal Mimiles terus bergulir. Usai artis Eka Deli dan Elo diperiksa, Polda Jawa Timur masih akan memanggil sembilan artis lainnya. Ada AP inisialnya, kemudian SB, ada MJ, ada PM, ada MA, ada R, ada TJ, ada SS, ada RG, dan kemudian ada C, dan ada D, L, dan M. Ini satu kesatuan karena grup ya. Video artis dan anggota DPR Mulan Jamila yang bernyanyi dalam sebuah acara Mimiles beredar di media sosial. Selain Judika dan Aji Notonegoro, penyanyi dan anggota DPR Mulan Jamila, rencananya juga akan dimintai keterangan. Dari Surabaya Jota.